Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Sinta di video kali ini di video kali ini aku membahas mengenai sebuah kisah yang menceritakan seorang ayah yang membuatkan tas untuk anaknya namun terbuat dari tali rapiah oke guys, tapi sebelum lanjut jangan lupa tombol subscribe dan jangan lupa hidupin tombol lonceng supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari aku yuk langsung dikit 3, 2, 1 terima kasih, silahkan melanjutkan video dilansir dari suara.com setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya meski harus banyak berkorban ataupun mencari cara yang terbilang tak lazim pada era Kiwari hal itulah yang turut ditunjukkan oleh seorang ayah di Kamboja ia sang aja merajut tas dari tali rapiah untuk digunakan putranya bersekolah sang ayah merajut tas dari tali rapiah karena tak mempunyai uang untuk membelikan anaknya tas sekolah demikian yang diberitakan astrowani.com kisah ini mencuri perhatian banyak pengguna jajaring sosial Facebook ketika dibagikan oleh akun bernama Sofau Suon selain itu tulisan kisah mengharukan itu akun ini juga mengunggah sejumlah foto ketika putra orang itu memakai tas lanjutan tali rapiah tersebut yang berwarna biru buatan ayahnya selain itu tas ini juga dilengkapi 2 tali dan kancing hitam sebagai penutup tas bahkan tasnya juga terlihat kokoh membawa beberapa buku sekolah menurut orang-orang yang mengunggah foto-foto itu tas tersebut dirajut oleh ayah bocah itu karena tak mampu membelikan tas sekolah asli ungkahan cerita ini pun dibagikan melalui Facebook yang telah mendapatkan 825 like dan 117 komentar dan 5.000 kali dishare oleh pengguna media sosial lainnya sebagian besar warganet menyeroti perjuangan ayah si anak dan tak sedikit yang menguji cara kreatif sang ayah yang mampu membuat tas rajut dari tali rapiah diketahui bocah ini bernama N.Y. Kang ia berusia 5 tahun ia mulai bersekolah di sekolah barunya namun gurunya suposon menyadari bahwa N.Y. Kang tidak membawa tas sekolahnya kepada bolet panda ia mengatakan bahwa di daerahnya dijual tas sekolah sederhana seharga Rp30.000 atau sekitar Rp98.000 dan beberapa orang tua berjuang untuk membelinya namun ayah N.Y. Kang yang merupakan seorang petani memutuskan untuk menghemat uang dengan tidak membeli tas sekolah melainkan menggunakan pilihan lain yang jauh alternatif dan kreatif dengan menggunakan bahan dari potongan tali rapiah ia menenun tas rangsil berwarna biru yang indah begitu suan memposting foto-foto tas sekolah itu dengan cepat kisah ini pun menjadi viral orang-orang terkesan dengan dedikasi dan kreatifitas sang ayah orang-orang yang melihat mengatakan bahwa ayah tersebut mengharukan menyentuh keren dan kreatif mereka menyukai tas ini kata suan orang-orang yang baik hati bahkan menawarkan bantuan kepada mereka beberapa orang asing meminta kontak untuk mengirimi N.Y. Kang tas dan kepala sekolah saya sudah mengirim kontaknya kepada mereka kata suan itulah kisah seorang ayah yang merajut tas untuk anaknya dikarenakan untuk menghemat ia membuat tas dari rajutan yang berbahan tali rapiah kisah ini pun menjadi viral dan banyak menginspirasi banyak orang sekian video hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb